Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serizal Fauzi. Di sini ada smartwatch yang menarik banget. Ini salah satu request dari viewers ya. Dan saya beli smartwatch ini di harga Rp680.000an. Kebetulan sekarang lagi ada voucher, jadi Rp650.000an tuh. Smartwatch ini menarik banget ya di kelas harga Rp600.000an karena dia belum ada yang nge-branding, jadi harganya murah. Tapi fiturnya banyak banget, alias komplit ya untuk kelas harganya. Dan lebih unggul daripada superkala kemarin sih. Karena smartwatch ini punya musik storage besar 4GB. NX80 ini mengusung desain smartwatch rugged, tough, dan juga kasar ya. Jadi setiap sudut-sudutnya itu kerasa tajam. Ini cocok banget bagi kamu yang suka desain smartwatch outdoor. Dan gak aneh kalau desain smartwatch kayak gini pasti gede-gede. Jadi bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil, smartwatch ini tuh gak bakalan cocok. Dial bagian atasnya ini terbuat dari metal ya. Di situ ada tulisan power dan juga sport. Kemudian ada panah-panah merah ya di atas dan di bawah. Sedangkan untuk frame sampai ke bagian belakang ini masih polikarbonet alias plastik. Kelengkapan tombol di sisi kanan ada tiga. Yang paling atas ini untuk masuk ke menu. Tengah ini crown dan juga tombol untuk menonaktifkan layar. Crownnya enakin ya tapi dia tidak ada haptic feedbacknya. Yaitu lebih baik ya karena haptic feedback di smartwatch ini tuh lumayan kasar. Dan tombol bawah sesuai dengan keterangannya sport. Jadi ini untuk masuk ke olahraga. Di dekat tombol crown disitu ada lubang mic dan lubang speakernya agak nyempil ya di bagian belakang atas. Tampil belakangnya seperti ini disitu ada empat pin untuk charging dan juga transfer data. Nah seperti yang tadi saya singgung di awal smartwatch ini udah support musik storage 4GB. Yang tersedia itu 3,6GB karena udah ada beberapa musik yang ditambahkan oleh mereka sendiri ya. Untuk menambahkan musik di smartwatch ini tuh kita harus masuk ke PC mode di bagian setting. Tinggal koneksikan aja ke komputer. Dan tentunya smartwatch ini juga udah bisa dikoneksikan ke TWS. Bisa dilihat disini aman banget ya. Jadi olahraga menggunakan smartwatch ini dan pengen sambil dengerin musik pake TWS bisa banget. Untuk bluetooth kau udah support dan whatsapp kau juga bisa. Seperti biasa kalau kamu pake hape samsung ya. Installasi strap dia menggunakan sistem quick release universal di ukuran 22mm. Dalam paket penjualan mereka ngasih 2 strap yang hampir mirip sih desainnya seperti itu. Yang cocok banget dengan desain smartwatchnya. Untuk penyangganya ada 2 tapi tidak ada sistem lock dan bakalnya dari metal. Kaca tidak ada keterangan menggunakan material apa tapi dalam paket penjualan mereka udah ngasih anti gores ya. Dan karena ini desain rugged atau outdoor smartwatch jadi bagian samping-sampingnya lebih tinggi dari permukaan kaca. Harusnya sih kalau jatuh ke tempat datar bakal gak langsung kena ke kaca. Untuk dimensi kalau saya ukur ini gede banget ya 48mm. Dan tebal juga 15,5mm. Bobotnya pun lumayan ya 66 gram. Dan ini dia NX8 Pro di pergelangan tangan saya 16cm. Sekali lagi sorry ya bagi yang kurang nyaman dengan kulit terkelupas ini bekas kebakar matahari. Oke langsung aja kita coba rise to wake nya. Yap responsif ya. Ditungkup tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar. Kita coba sekali lagi. Oh ada jeda. Sekali lagi. Oh masih nyala. Kalau diputer ternyata gak langsung mati ya. Untuk penyandingan smartwatch ini menggunakan aplikasi Zedavid. Kamu bisa install di App Store dan juga Play Store ya untuk Android. Kalau kamu masuk ke bagian My atau setting disini bisa share ke aplikasi pihak ketiga yaitu Google Help. Tapi untuk Strava belum bisa temukan sih. Kemudian untuk bagian watch face nya agak sedikit membingungkan ya. Kamu klik bagian watch face disini total ada 6. Itu watch face yang terinstall di smartwatch nya. Dan satu opsi untuk gonta ganti watch face online di nomor 6 ini. Jadi disini tidak bisa di klik apa-apa ya. Kecuali yang ini. Bisa langsung desain sendiri watch face nya disini. Silahkan disesuaikan aja. Dan yang lain-lainnya. Atau watch face online yang semuanya gratis disini. Yang udah lumayan banyak. Perhatian aja untuk proses transfer watch face itu lumayan lama ya di aplikasi ini. Untuk display smartwatch ini juga gak kaleng-kaleng ya. 1,4 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya juga tinggi di 466 x 466 pixel. Yang mungkin bakal diprotes ya belum ada auto brightness. Padahal itu wajar banget ya mengingat kelas harganya cuma 600 ribuan. Dan dia juga udah ada fitur always on display. Belum bisa mengikuti watch face yang sering kita pakai. Overall disini cuma ada 3 pilihan AOD. Yang terakhir ini bisa di custom. Bisa pilih warna putih, merah, atau hijau. Kita coba merah ya biar sesuai dengan ini. Tuh tampilannya seperti ini. UI nya juga ringan. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Seperti ini bisa atur langsung brightness. Ingat ini belum ada auto brightness jadi cakep. Kemudian bisa langsung masuk ke setting juga. Dan settingnya disini juga cakep. Lengkap lah ya. Banyak tuh. Dan tarik dari bawah untuk ke notifikasi. Ini dia tampilan notifikasinya. Geser-geser dari samping seperti biasa bakal masuk ke kartu. Yang secara default ini kartunya banyak banget. Hampir semua dimasukin loh. Ini bisa diatur juga ya. Di bagian ujung. Nah disini. Dan kalau kita tarik dari sisi kiri masuk ke menu. Untuk tampilan menunya ada banyak. Tapi saya lebih suka yang biasa-biasa aja seperti ini ya. Lebih normal sih. Oke kita masuk ke pengetesan sensor heart rate dan juga SPO2 ya. 73, 72, oke mirip. 71, 72, mirip ya. Selanjutnya SPO2. Animasi measurement SPO2 seperti ini. Dan seperti biasa ya SPO2 pengukurannya lebih lama daripada heart rate. Tunggu sampai smartwatchnya bergetar. Oke udah selesai. 99 persen. 98 persen. Nah fitur outdoornya juga lengkap di smartwatch ini. Seperti kompas. Kompasnya bagus. Berfungsi dengan baik. Dan juga ada altimeter barometer. Jadi lengkap banget sih. Untuk kelas harga 600 ribuan. Beberapa fitur yang perlu saya mention. Yang pertama disini ada voice assistant. Kalau ke HP Samsung nyambungnya ke Bixby ya. Bisa juga disambungkan ke Google Assistant. Dan ada juga peta offline. Untuk menambahkan rute peta offline. Kamu masuk ke bagian movement. Kemudian di atasnya pastikan trajectory ya. Disini manual planning. Kemudian klik dulu ini. Ya udah masuk ke posisi terkini. Kemudian start planning. Kita mulai dari situ. Contohnya kita klik add. Kemudian geser-geser sampai ke tujuan. Percobaan saya sih suka kadang aneh rutenya itu. Kesawah gitu ya. Sekarang kita coba kasih lihat langsung. Apakah normal? Tuh. Gak ke jalan utama. Malah masuk ke pesawahan. Kita coba sekali lagi. Kita add. Kemudian geser. Jangan terlalu jauh lah. Dekat ya ke sini. Kalau deket harusnya. Tuh. Kalau deket normal. Kalau udah tinggal save track. Kemudian kasih nama. Save. Bakal ditransfer ke smartwatchnya. Oke. Sukses. Dan untuk olahraga. Tentunya smartwatch ini jenis olahraganya banyak. Dan lengkap ya. Termasuk dia udah built-in GPS. Contoh untuk lari disini. Kita bisa langsung lari aja. Atau pakai rute yang sudah kita save tadi. Choose a rute disini. Seperti ini. Dan kita juga bisa setting goal ya. Distant, time, dan juga kalori. Tapi tidak ada mode interval. Untuk data laporan olahraga. Dan juga kualitas GPS-nya seperti apa. Tunggu aja seperti biasa ya. Di segment test sensor. Insya Allah. Dan untuk baterai live. Smartwatch yang gendut ini. Baterainya lumayan gede juga ternyata ya. 400 mAh. Klaim dari mereka ini bisa bertahan. Sampai 1 minggu ya. Untuk typical use. Sedangkan untuk mode standby. Bisa sampai 1 bulan. Jadi udah awet lah. Sampai jumpa.